Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi bareng saya di Sulawibowo di channel teknisi digital di video kali ini saya mau nunjukin pengoperasian OBS studio 27.0.164 bit yang bisa kita pakai untuk produksi konten teman-teman jadi kalau misalnya kita live streaming menggunakan software itu yang paling mudah digunakan adalah OBS studio selain software vmix yang biasa juga kita bisa pakai untuk live streaming jadi untuk jawab pertanyaannya teman-teman yang sebelumnya udah masuk ke channel teknisi digital itu biasanya kalau gak puas saya jawab pakai tulisan saya bakal bikin live streaming atau saya bikin videonya langsung untuk jawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang masuk di video-video yang saya upload di channel teknisi digital ya teman-teman nah pengoperasian software OBS itu sendiri seperti apa sih teman-teman bisa tonton video ini ya semoga bermanfaat nah disini saya udah buat beberapa saya udah buat beberapa isi dari scene 2 teman-teman nah disini ini ada scene ini ada nomor scene scene 1 scene 1 2 3 kalau gak pakai lampu agak gak dapat fokusnya teman-teman ini gak apa-apa deh saya nyalain lampunya ya makin gak enak kalau pakai lampu nah biarin aja deh nah teman-teman disini di scene 2 ini ada banyak banget yang udah saya isi salah satunya adalah Windows Capture 2 terus browser browser webcam youtube corel draw ini namanya udah saya edit teman-teman jadi kalau misalnya kita mau menambahkan banyak kita mau menambahkan sumber sebanyak ini disini caranya adalah dengan menekan tombol ini ya kita pilih dulu scene mana yang mau kita yang mau kita isi terus kita tekan tombol plus nah kalau misalnya kita mau bikin scene baru kita klik disini terus kita kasih nama scene-nya scene apa terus kita klik ok sekarang kan secara default namanya scene 4 ya scene 4 ini bisa kita isi webcam bisa kita isi macam-macam misalnya kita mau isi webcam misalnya kita tinggal tambah kita klik plus terus kita pilih kita pilih video capture device video capture device kita oke kemudian disini kita bisa milih teman-teman misalnya saya pakai saya pakai oh disini masih belum kebaca ya sekarang coba saya hidupkan kamera saya apa dia sudah hidup belum ternyata saya pindahkan ke pc kamera sekarang action cam ini sudah bisa jadi webcam teman-teman saya pakai action cam kogan terus kita pilih nanti disini akan muncul namanya kalau misalnya tidak muncul kita boleh close dulu terus kita double klik lagi di video capture device terus kita pilih ufc uvc camera nah seperti ini muncul notifikasi seperti ini karena dia mengakses webcam webcam nya mengakses komputer kita jadi kita izinkan aja nah terus kita tinggal klik ok aja kalau misalnya kita mau settingan default ya seperti ini nah disana sudah muncul gambar saya kalian akan bisa melihat bentar saya tunjukin sebentar aja ya tuh itu gambar saya yang lagi ngerekam halo mana 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 halo gak kelihatan ya halo halo guys jumpa lagi kita disini itu ya itu gambar saya ini bisa kita setting kita ubah kita taruh dimana aja kita kecilin juga bisa kita taruh disini disudut juga bisa gitu ya terus kita coba mau tambahin yang lain lagi misalnya apa browser misalnya browser terus kita mau kasih nama apa di 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 source nya kita biarin default juga boleh nah url nya kita isi misalnya apa youtube misalnya ya misalnya https titik 2 garis miring garis miring youtube.com joutube.com nah seperti itu ya terus kita klik ok ini besarnya juga kecilnya bisa kita bisa kita atur misalnya kita pakai 1080p ya berarti 1980 dikali 10 80 gitu terus kita klik ok nah kita bisa lihat tuh muncul kan muncul situs youtube kan disini kita bisa langsung interaksi teman-teman bisa langsung interaksi disini jadi OBS studio ini juga bisa langsung jadi browser gitu jadi cara untuk berinteraksinya gimana bisa jadi bisa kok kita langsung klik disininya bisa ini gak saya klik ya disini lebih enaknya kita kliknya disini intrek nih di intrek tuh muncul kan browser besar seperti ini ini kita bisa kita bisa kecilin teman-teman kita bisa kecilin seperti ini atau kita bisa lebarin sesuai sama kebutuhan kita lah nah terus kita bisa bisa ya kita bisa puter lagu bisa ngapa-ngapain disini ya gitu nah teman-teman kameranya kan gak kelihatan ya tadi ya webcamnya kan gak kelihatan supaya webcamnya kelihatan susunannya kita ubah video capture device kita taruh paling atas tuh kelihatan kan dan ingat ini masih ada di backstage belum di front stage layar di bagian layar itu di depan itu apa namanya front stage siapa bukan ya kalau salah tolong di koreksi ya supaya dia muncul ke depan panggung kita transisikan kita klik ini teman-teman iya jadi nanti yang ditonton sama pemirsa atau sama penonton itu yang ini nanti yang bakal ditonton kalau misalnya kita mau streaming kita tinggal klik ini live start streaming jangan lupa kita konekin dulu internetnya ini internetnya kita konekin dulu terus kalau misalnya kita mau recording kita recording dulu juga gak apa-apa ini kita klik start record seperti itu nah dengan modal seperti ini kita bisa nambahin banyak banget disini kita bisa nambahin banyak banget disini kita mau isi corel draw juga bisa disini kita bisa berinteraksi juga dengan corel draw tapi kalau corel draw gak bisa berinteraksi langsung di OBS nya teman-teman kita pakai yang bukan browser kita pakai yang ini pakai yang window capture jadi kita buka kita buka dulu corel draw nya terus atau photoshop misalnya terus kita bikin window capture nanti bakal nanti disana ada pilihan untuk untuk capture photoshop atau corel draw atau software apapun yang sedang kita pengen tunjukin ke penonton melalui video tadi gitu ya teman-teman ini dulu yang mungkin saya bisa sampaikan sama kalian semoga bermanfaat kalau misalnya belum terbiasa latihan aja dulu supaya jadi lihai mana tau bisa jadi ahli kan kita bakal jumpa lagi deh di video selanjutnya semoga video ini bermanfaat sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you and bye bye bye